Kami melihat sebetulnya industri ini dalam jangka waktu yang lama, dalam lima tahun terakhir, industri reksadana kita tuh sebenarnya tumbuh, meningkat hampir dua kali lipat ya, kalau tadi Erwin bilang sekitar hampir 700 triliun di Agus September. Ya ini tentu merupakan angka yang positif, namun kalau kita melihat tentunya di awal tahun begitu ada penurunan dari AUM karena terlepas dari COVID dan kelemahan ekonomi, kami melihat memang tiga bulan terakhir ini sebetulnya reksadana kita tuh tumbuh sekitar hampir 17 triliun ya di tiga bulan terakhir. Jadi ini yang menyebabkan ada optimisme dari pasar, dari masyarakat, dari investor, ini memberikan dampak positif tentunya ke momentum industri reksadana ke depan. Dan memang tadi saya jelaskan bahwa dari awal tahun pun sebenarnya industri reksadana yang mengalami penurunan seperti equity dan fixed income. Tapi justru ada sebetulnya aset kelas tertentu yang sebenarnya bertumbuh seperti reksadana pasar uang contohnya. Jadi di pada awal tahun itu sekitar hampir 70 triliun dan kemarin kalau saya lihat datanya per Agustus 2020 itu hampir 80 triliun. Kemudian di reksadana proteksi pun juga mengalami hal yang sama. Malah sekitar 150 triliun dan pada akhir Agustus kemarin 151 triliun. Jadi artinya masih ada pertumbuhan walaupun memang untuk aset kelas yang berisiko tinggi seperti equity itu lebih cenderung mengalami penurunan karena memang marketnya sendiri sedang menurun sih saat ini. Baik, reksadana yang murni saham atau equity ini kerawanannya seperti apa sih Pak Albert akhir-akhir ini khususnya masuk ke situasi pandemi. Boleh kita bandingkan sebelum dan pasca pandemi ini untuk reksadana yang murni saham? Sebetulnya reksadana saham memberikan valuasi yang menarik. Ketika terjadi koreksi, kita melihat bahwa sebetulnya fenomena ini tidak terjadi di Indonesia saja spesifik. Kalau kita melihat secara global maupun dari emerging countries maupun dari developed countries seperti Amerika dan Eropa semuanya mengalami koreksi. Jadi tantangannya sebenarnya equity ini apakah kita bisa memberikan upside yang lebih baik ya ke depannya. Namun kalau kita melihat dari beberapa bulan terakhir kita sudah melihat adanya recovery. Kalau kita melihat hal ini berjalan dengan baik saya pikir ke depannya potensi dari equity pun akan memberikan sesuatu yang sangat menarik ya ke depannya. Karena kita melihat bahwa saat ini valuasi pun juga sudah mulai murah kalau dipandingkan dengan historical. Kemudian kita juga mulai melihat bahwa aktivitas ekonomi sudah berkembali. Tentu harapan-harapan seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh investor. Dan gini melihat bahwa memang perbedaannya memang kalau mungkin kita bandingkan industri resa dana zaman dulu orang harus datang ke bank ya untuk melakukan subscription juga kalau sekarang kita berbicara tentang teknologi orang sebenarnya sudah di rumah pun bisa melakukan subscription tidak perlu datang. Jadi teknologi inilah menyebabkan subscription dan partisipasi dari masyarakat untuk investasi di equity menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!